Baik Buya, kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya hamba Allah izin bertanya. Beberapa teman perempuan saya yang memiliki suami, mereka curhat kepada saya bahwa dia selingkuh dan berzina dengan pria lain. Apa yang harus saya perbuat untuk mereka-mereka Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu bahaya yang sangat luar biasa adalah budaya. Tren yang salah. Na'udzubillah. Jadi ada perselingkuhan itu kadang suatu ketika menjadi tren. Karena berkawan dengan, mohon maaf. Di sini insya Allah janda soleha-soleha semuanya. Ibu yang soleha-soleha. Ada suatu ketika, karena dia seorang perempuan yang tidak baik, itu sering membicarakan yang tidak baik. Sehingga perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang biasa tidak baik. Ada semasa wanita yang melakukan berzinaan. Seharusnya dia bergegas menyesal. Cuma rupanya dia punya komunikasi dengan orang lain. Rupanya berbicara tentang hal sisi yang lain. Dan mungkin karena terpengaruh dengan film dan sebagainya. Sehingga menjadi perselingkuhan, menjadi biasa. Sehingga Anda yang mendengar itu harus waspada. Kalau Anda tidak ingkar lalu, mengingkari kemudian mengajak kepada kebaikan, terpengaruh. Bahkan mungkin dia menyebut dengan bermacam-macam cara. Karena dia pandai berbicara. Saya di rumah saya punya permasan dan sebagainya. Akhirnya gini, gini, gini. Dia punya permasan yang serupa. Kenapa saya tidak gitu juga? Na'autubillah. Sehingga banyak perempuan terpengaruh untuk melakukan pekerjaan kehinaan gara-gara mendengar temannya. Maka nasihat kami adalah, jika Anda seorang wanita pernah dengar hal yang demikian itu, Anda bisa membaca. Kalau dia bercerita kepada Anda yang isinya adalah penyesalan dan ingin cari jalan untuk tobat, Anda bisa terus sambung silaturahmi dengan dia untuk mengantarkan. Tapi kalau yang sifatnya mempengaruhi Anda, hati-hati, Anda jangan biarkan. Anda akan terpengaruh. Sehingga tiba-tiba seorang perempuan yang katanya soal, ya sudah berpikir melihat laki-laki. Sebab biasanya, kalau orang sudah tercrumus dalam kehinaan, dia tidak akan mau sendiri dihina. Dia ingin cari kawan. supaya tidak disalahkan sendirian. Dia ingin sudah umum di masyarakat. Ini bisa menjadi satu budaya, budaya melakukan kehinaan. Sehingga bisa saja, mohon maaf, sampai ini ada juga informasi. Mungkin laki-lakinya sama. Karena hanya mencari kesenangan serupa, hanya dapat semakam janjian, kehinaan di atas kehinaan. Maka dari itu, wahai para wanita, jaga dirimu, pria juga semuanya, jaga diri, jangan melakukan yang haram, hina. Sebab yang berani melakukan keharoman sekali, baginya seribu keharoman akan mudah dilakukan. Dan karena hilangnya rasa takut kepada Allah. Dan bagi Anda yang mendengar informasi macam itu, Anda harus waspada. Bisa saja yang ditrobos adalah iman Anda. Diam-diam Anda mendengar, lalu Anda berpikir yang serupa. Karena terlalu sering Anda mendengar. Bahkan bisa saja dia punya trik untuk mengajari Anda agar berbuat yang serupa. Trik yang aman menurut dia, sehingga rusaklah rumah tangga Anda. Sehingga mohon maaf. Biasanya mohon maaf. Ini perempuan yang tidak baik, duduk dengan perempuan baik akan terpengaruh. Mengajar yang tidak baik. Baik masih sunyah pasangan, atau khususnya yang tidak ada pasangan. Janda-janda yang solehah ini semuanya dengar ini. Jangan sampai terpengaruh dengan omongan anak. Karena ada, dia punya. Kenapa saya bicara tentang ini? Karena sesuatu yang sudah punya pengalaman, orang yang sudah punya pengalaman, kadang mudah dibawa kepada pengalamannya. Tapi yang mendengar ini insya Allah di surga semuanya. Aman. Pintu halal. Apa yang harus Anda lakukan bagi yang mendengar? Pertama, Anda harus tahu. Dia itu dalam irama apa. Anda harus aromanya ada. Kalau aromanya mengaruhi Anda, awas, jangan berurusan dengan dia lagi. Tapi kalau aromanya, dia tidak mengerti hanya segala cerita, Anda tolong dia. Anda ingatkan dia yang halus, yang lembut. Jangan lakukan itu semuanya. Kehinaan. Dan ajari untuk menutup app-nya. Jangan boleh cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Sebab cerita persihinaan itu, disamping tidak diampuni dosanya oleh Allah, mempengaruhi orang. Mempengaruhi loh ya. Disamping dosanya belum diampuni, dia mempengaruhi orang. Dia orang tampak dengan kesalahannya, kebaikannya, dan sebagainya. Lalu cerita dengan perempuan lain, bahasanya aku melakukan. Dan aku menemukan kesenangan dengan ini. Aku happy, aku ini. Kepengaruhi orang yang dengar. Kenapa aku tidak juga? Iman yang kropos. Bahaya yang dengar informasi seperti itu. Sehingga ada satu budaya zina-zina. Na'udhubillah, budaya zina, zina, zina. Kalau sudah sama-sama saling mengetahui, ini sampai kunci. Saling menutup, untuk saling meneruskan kehinaan. Baik, bagi Anda adalah, jika Anda melihat aroma, mencium aroma orang itu mempengaruhi Anda, Anda harus putus dengan dia. Kalau dalam irama dia kebodohannya, cerita kepada Anda, Anda tolong dia. Anda tolong dengan cara yang lembut, yang indah. Kalau Anda tidak mampu nasihati, bahwa kepada orang yang mengerti. Kemudian setelah itu, Anda jangan ceritakan juga kepada siapapun. Anda tidak boleh menceritakan aib orang. Kalau ada orang curhat kepada Anda, Anda jangan cerita ke siapapun, termasuk kepada suami Anda sekalipun. Dan Anda harus makin takut kepada Allah. Karena apa? Dia diam-diam orang yang pernah melakukan, pernah berselingkuh, bercerita kepada Anda, bayi wanita, dia telah membuka celah kehinaan bagi Anda. Anda akan berpikir yang serupa. Dia pun katanya ahli iman. Apalagi di saat bercerita dengan cerita yang tidak ada penyesalan, kadang-kadang menggoda. Hati-hati. Zina itu luar biasa. Karena urusan dengan syahwat, bukan yang segedar orang pengen makan dan sebagainya. Ada syahwat di situ. Yang mengerikan. Baik, jadi pertama Anda lihat, kalau dia irama untuk mengaruhi Anda, Anda harus jauh. Tapi kalau dalam irama dia kebodohan, tidak mengerti, Anda harus tolong bacip. Dan tiga, jangan ajar dia untuk tidak menceritakan kehinaan kepada siapapun khawatir apa. Semakin dia membongkar raibnya, semakin dia putus asa, sehingga susah dikembalikan kepada jalan kebenaran. Dan meyakinkan kepada dia, kalau dia tobat, maka Allah maha pengampun. Dan ingat, jangan khianat dosa kepada Allah, dosa kepada suami. Hina di atas, dihina di dalam kehinaan lagi. Maud bilang, semoga Allah mengampuni. Semoga Allah menjaga wanita-wanita semuanya. Yang pernah kebereset seperti yang diceritakan, semoga Allah memberikan kesadaran. Allah mengampuni. Allah menambahkan kercintaan kepada suaminya, sehingga tidak perlu melengok yang lainnya. Kemudian, ada hal lain lagi yang perlu diperhatikan. Kalau saya ketemu dengan perempuan, itu pasti tanya, apa sebabnya engkau terjerumus sampai melakukan kercintaan? Pasti sebabnya adalah komunikasi yang bebas atau nonton film kotor. Karena merasa bahasanya ingin rindu dengan yang lainnya. Maka dari itu, selalu kami mengingatkan bahasanya, awas jangan suka nonton hal lain yang enggak-enggak. Jangan suka kuyonan dalam komunikasi dengan lawan jenis. Karena ada syahwat dalam diri kita. Semoga Allah menjaga semuanya. Ingat Allah, takut pada Allah. Kehinaan, kehinaan, karman. Zina adalah kehinaan. Ada pintu halal, kenapa Anda masuk wilayah zina? Itu halal mudah, tidak susah. Halal mudah, siapapun ayo. Halal mudah halal. Jangan ragu dengan halal. Siapapun Anda wanita, seumur-umur berapapun Anda. Umur 60 tahun, kalau ingin nikah, nikah. Kalau mengendak penyiasatan. Ini adalah masalah kebutuhan pribadi. Jadi kalau masalah urusan syahwat, tidak harus urusannya adalah puas. Dalam urusan hubunganmu sama istri, merasa memiliki sudah cukup. Bukan anak menjadi reda itu syahwat. Tolong halal duka. Pintu halal tolong dibuka. Hei para orang tua, buka pintu halal untuk anakmu. Jangan bersulit pernikahan anakmu. Karena dia bukan sekedar anak, tapi dia sudah dewasa sebagai seorang anak, seorang gadis, atau seorang laki-laki. Hei anak, jika ayahmu atau ibumu punya hajat, untuk itu jangan larang. Karena dia adalah bukan sekedar seorang ibu, tapi seorang wanita, atau pria yang punya hajat pribadi. Ingat, pintu halal dibuka. Sebab ini bukan urusan makan. Orang tidak bisa makan sate, bisa makan lontong. Makan yang lainnya. Tapi ini hajat pribadi. Tolong hei perhatikan ini. Jangan bersulit urusan pintu halal ini. Buka pintu halal seluas-luasnya dengan semudah-mudahnya. Hari ini hari rusak, pandangan sering rusak. Kita sering lihat hal-hal yang tidak pantas. Lihat bersliweran di depan kita. Belum lagi di handphone dan seterusnya. Semoga Allah menjaga semua. Ya Allah.